di video kali ini saya akan membagikan trik bagaimana cara mendemur kuncin yang baik dan benar sehingga menghasilkan hasil dempul yang mulus dan rapi sebelum kita memulai ini adalah cara saya pertama-tama dulu kalau saya biasanya memakai alfagloss yaitu dempul plastik khusus untuk mobil kenapa saya memakai dempul seperti ini karena satu keunggulannya tahan di berbagai cuaca yang kedua rekatan lebih kuat yang ketiga disaat kita menggosoknya akan lebih baik dan lebih maksimal oke langkah-langkah yang perlu kita lakukan dulu bagi anda pemula ataupun bagi anda yang berencana untuk melakukan pengacatan kuncin di rumah anda sendiri yaitu pertama dulu jika kuncin sudah kita kotor seperti ini maka lakukan pembersihan seperti ini dulu sampai bersih kita bersihkan seperti itu maka kita maka kita cek dulu ada bekas paku apa enggak jika ada bekas paku seperti ini ini adalah bekas paku ini bekas paku ya ini A kita secerap dulu atau kita toko pakai martin Iya silahkan lihat ya ini karena sedang timbul maka kita kita toko ke dalam agar bisa rata Oke setelah itu kita bersihkan semua kuncin dan menggunakan pekerjan skrap seperti ini ya hai 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 chokje Hai 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 parenting Hai hai setelah itu kita amplas dulu kenapa kita harus mengamplas tujuannya untuk memperhalus permukaan kayu sehingga di saat kita mengaplikasikan dempul memberikan hasil yang maksimal selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita mengaplikasikan dempul alfagloss untuk mengaplikasikan dempul alfagloss seperti ini tidak boleh banyak-banyak di saat kita mengaplikasikannya karena itu akan membuat cepat keras sedikit saja secukupnya campurkan obat pengeras sedikit tidak perlu banyak-banyak karena kita akan ketinggalan nantinya keburu waktu baru lakukan pengadukan yang rata seperti ini ingat ini adalah cara saya berbagai cara dilakukan oleh masing-masing orang tapi ini adalah cara saya dimana memang sudah teruji ketahanan dan kekuatan seperti ini tahan terhadap berbagai cuaca tidak akan mudah mengelupas mari kita aplikasikan oke silahkan dilihat ya dalam melakukan penempulan tidak boleh terlalu banyak-banyak secukupnya ini puri-puri kayunya sangat kasar sehingga nanti kalau kita cet begitu saja dan tidak rata dempulnya maka itu tidak bagus ya di lubang-lubang paku seperti ini ini ada lubang paku silahkan di dempul terlebih dahulu biar cepat mengerasnya baru mulai mengaplikasikannya ke bagian yang lain disini cara mengaplikasikan dempul ini tidak boleh tebal-tebal orang banyak cara memilih yang simple-simple yang mudah diaplikasikan seperti merek-merek lain tapi saya tidak menghancurkan karena itu bila terjadi ketebalan maka akan terjadi keretakan habis itu tidak tahan panas kalau alpha gloss dia adalah dempul untuk khusus untuk mobil memang sudah terbukti banyak dipakai orang dan nampak kita sendiri kalau dempul mobil tahan berbagai cuaca dan nampak kita terima kasih telah menonton Kebanyakan orang memakai asal jadi saja Sehingga hasilnya tidak memuaskan Nanti di saat Anda sudah menghuninya Kadang set kuncin belum sampai maksimal ketahanan Malah sudah lepas Itu disebabkan oleh dempul yang tidak baik dan tidak berkualitas Setelahnya kita tunggu kering dulu Mari saya akan mengajak Anda untuk melihat yang sudah saya dempul tadi Ini adalah kuncin yang sudah saya dempul terlebih dahulu Dan dempul yang telah saya tempelkan di kuncin ini sangat tipis Sehingga di saat kita menggosoknya nanti mudah dan rapi Ini akan licin nantinya setelah digosok Kita tunggu sampai kering dulu Ya teman-teman dan setelah kering ini nantinya Akan digosok Akan saya gosok pakai mesin Membuat hasil yang akan maksimal Jadi saat saya menggosoknya nanti Saya akan memberi rekaman kepada Anda semuanya Untuk Anda ketahui Sehingga menjadi inspirasi bagi Anda Jika videonya berguna untuk Anda Silahkan like dan subscribe Share kepada teman-teman semuanya Agar kami Terus menerus membuat Informasi terbaru kepada Anda Sehingga Anda dari yang tidak tahu menjadi tahu Setelah saya mendembul kuncin Sekarang tibalah giliran kita Untuk menggosok kuncin Sehingga Hasil menjadi rata dan rapi Nomor amplas yang saya gunakan ini adalah Nomor 120 Atau P120 Di sini Masih kasar Kita akan menggosoknya hingga halus Terima kasih telah menonton Dan hasil penggosokan Seperti ini Dan ini harus dibuat terus menerus Sampai selesai Sehingga di saat pengecetan nantinya Terlihat seperti ini mulusnya Konsep Sekarang tibalah Terima kasih telah menonton selamat menikmati rabah dulu sebelum dicet rabah dulu sebelum selesai menggosok sudah halus atau belum dan semua konsen ini harus digosok harus digosok ya ya setelah itu setelah penggosokan tadi pasanglah ban seperti di belakang hal ini untuk menghindari penyebar cetan pada tabung kompresor atau pada kompresor sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada dinding ini nantinya disaat dicet karena kalau melebar disini disaat kita mengecat pakai cet air nantinya tidak akan melengket setelahnya kita masuk ke tahap penggosokan silahkan lihat cara penggosokan di bawah ini cara saya pemiliknya pakai cet putih netral karena kita mulai cet dari dasar maka kita bikin sikit-sikit dulu tidak perlu terlalu banyak main dari dasar dulu bukan langsung tebal hancurkan belutipnya hancurkan belutipnya hancurkan belutipnya selamat menikmati 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 selamat menikmati